underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob wakil presiden Yusuf Kala menyoroti tentang besarnya alokasi anggaran pendidikan di tanah air bagaimana om bob menggarisbawai masalah ini kali ini kita ancung jempol kepada wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala Yusuf Kala berani mengeluarkan statement bahwa anggaran 400 triliun yang diperuntukkan untuk pendidikan di indonesia ini dirasakan kemajuannya itu tidak maksimal belum maksimal sehingga Bapak wakil presiden kita itu menghimbau kepada guru-guru atau yang terlibat dalam dunia pendidikan ini kalau mendapat kenaikan kesejahteraannya bersorak-sorak gembira nah itu jangan cuma bersorak-sorak gembira tetapi harus bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikannya ini benar imbauan kayak gini itu benar pelaksanaannya yang susah mudah diucapkan susah di dalam implementasinya apakah memang yang dirasakan oleh wakil pres kita ini betul om pok? iya kalau kita lihat dari statistik yang dirilis oleh pemerintah itu lebih dari 50% lulusan sekolah menengah kejuruan di Indonesia itu menganggur tidak dapat pekerjaan nah itu kan juga sudah menyimpulkan dan ada pengalaman yang menarik kebetulan ini yang disasarkan sekolah menengah kejuruan yang dulu pendirian sekolah kejuruan itu kan orang yang lulus sekolah setingkat menengah atas di dalam konteks kejuruan itu sudah bisa bekerja ternyata lebih dari 50% tidak bekerja kok ada pengalaman yang menarik kita pernah menanya kepada orang lulusan STM STM itu kan macam-macam ini salah satu contohnya itu STM lulusan otomotif wah gagah kan industri otomotif di Indonesia kan luar biasa sepeda motor 10 juta mobil 1,5 juta katanya diekspor juga oke ternyata waktu dites untuk bekerja suruh bikin betul mesin mobil tidak bisa katanya tidak pernah diajari cuma diajari konsepnya saja kalau mesin mobil itu dari bahan bakar itu dibakar sama busi yang sekarang diganti CDA itu elektronik itu terus begitu 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 blok-bloknya saja yang diajarin tetapi tidak ada prakteknya kalau ini rusak bagaimana yang dandani bagaimana mencari kerusakannya dimana itu tidak bisa apakah cuma otomotif saja yang listrik idem tituh lulusan STM listrik ditanyain kamu berani tidak masang instalasi listrik di dalam kantor kita yang sederhana saya tidak bisa Pak kamu dari STM listrik kamu diajarin apa ya cuman diajarin listrik itu harus sama dengan voltase dikalikan tahanan atau apa itu ada yang lain-lain tidak ada banyak sekarang ada kelurusan kejuruan lurusan administrasi kantor ditanya kamu bisa nyetor pajak di kantor pajak tidak apa ya Pak kamu pernah ngisi SSP tidak apa itu Pak SSP surat setoran pajak waduh lihat saja belum Pak gimana itu lulusan administrasi kantor ditanya lagi sudah pernah bikin tanda terima nggak misalnya kamu terima barang ada kiriman barang dari luar kantor kiriman barang suruh bikinkan tanda terima bisa nggak tidak bisa mana bisa debat pekerjaan ini yang salah siapa yang salah kan sekolahannya apa kurikulumnya kurikulumnya hebat yang nyusun profesor profesor yang duduknya di ruangan AC dingin fasilitasnya banyak anggarannya banyak tapi kenapa nggak bisa ini kan sungguh memalukan kalau kita bandingkan itu lulusan sekolah Indonesia dibandingkan yang di Vietnam aja deh yang negara yang barusan menang perang itu itu jauh sekali lulusan SMA di Vietnam itu Indonesia itu sepertinya lulusan S1 apa-apa ngerti semangat kerjanya ada mentalnya baik kemampuannya baik ini Yusuf Kala ini betul jadi memang apa yang dikatakan Yusuf Kala itu kadang-kadang mengejutkan orang bisa merah mukanya kupingnya merah tapi memang ini kenyataan lalu enaknya kalau seperti ini bagaimana Ompok paling enak reformasi total memang harus mendatangkan guru-guru dari luar negeri diposisikan sebagai kepala sekolah kepala sekolah supaya bisa-bisa ngawasinya kerjaannya dengan betul dan bahkan kita dukung pemerintah sekarang ini yang mengizinkan sekolahan-sekolahan luar negeri buka di Indonesia itu setuju sekali bila perlu jangan cuma universitas tapi sampai tingkat SMA maupun ST kejuruan atau sekolah kejuruan itu pasti malah maju kan kemarin waktu di acara televisi itu kan juga ada yang ngomong kalau pemerintah tidak bisa mempunyai SDM-SDM yang bagus ya mestinya pemerintah itu outsourcing saja manggil tenaga-tenaga asing untuk bekerja itu kalah bagus jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 sekali lagi 0856-4141-6767 underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob underline dipersembahkan oleh gula yang sehat gula tes zero calorie terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih